Dari pengalaman-pengalaman pastor, kira-kira apa strategi pendampingan yang harus dimiliki oleh para pendamping orang muda sebagai, misalnya kami kan nanti juga akan menjadi seorang pendamping, apa ya kira-kira strategi khusus atau jurus-jurus seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pendamping? Ya baik, terima kasih Frater Chandra. Dalam pengalaman saya mendampingi, pertama adalah menjadi teman. Menjadi teman yang mau belajar bersama orang muda. Jadi saya tidak pernah mengatakan saya sebagai pastor pendamping, maka saya lebih tahu, sehingga kamu lah yang siap mendengarkan saya. Tetapi yang pertama adalah menjadi teman. Menjadi teman untuk belajar bersama. Dalam proses untuk menjadi teman, artinya bukan berarti lalu ada kedekatan yang sangat kuat sehingga membuat kita harus kemudian ada kompromi dengan orang muda tidak. Menjadi teman tetapi tetap ada prinsip. Artinya saya tetap sebagai pendamping, kamu sebagai orang-orang muda yang saya dampingi. Namun dalam itu, pertama yang menjadi teman. Lalu menyediakan waktu yang selama saya lakukan misalnya di Samarinda, satu hari dalam satu minggu, itu tiap Rabu, Rabu malam, kami istilahnya Cafe Amor. Cafe Amor. Jadi minum kopi, tapi yang dibicarakan, yang didiskusikan, bukan soal pacar orang muda, tetapi biasanya mereka sudah menyiapkan entah pertanyaan berhubungan dengan ajaran iman, KTKC, atau persoalan-persoalan di luar gereja, masalah sosial politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu juga yang saya buat di Timor dan di sini. Nah ketika, karena bagi saya yang paling pertama itu dua hal itu, yaitu menjadi teman dan juga menyediakan waktu untuk hadir berada bersama dengan orang muda, mendengarkan apa yang mereka inginkan, dan juga mendengarkan apa yang mereka hendak lakukan. Dan yang paling akhir, juga harus tegas bahwa, oh yang kamu lakukan ini tidak sesuai, dan berani menenggur mereka. Itu yang dalam pengalaman pendampingan saya selama ini, dan dalam proses pendampingan pun, materi-materi, meskipun itu dalam konteks KTKC, tetapi materi-materi yang saya buat, yang kami buat, itu lebih berupa sharing, dan nanti KTKC-nya itu diselipkan di tengah-tengah sharing itu. Untuk menggugah agar mereka bisa tertarik mengikuti nanti pendampingan atau pembinaan KTKC-KTKC selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Dan yang paling akhir adalah mengetahui kebutuhan orang muda. Persoalan terbesar orang muda itu apa, dan apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan apa yang saya butuhkan untuk saya berikan kepada orang muda, tetapi apa yang menjadi persoalan poko orang muda, dan apa yang mereka paling butuhkan untuk menyembuhkan persoalan itu. Itu harus ditemukan dulu dalam lingkungan atau pendampingan orang muda. Itu, Frater. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pastor Kopong yang begitu menarik tadi. Ini juga berangkat dari pengalaman pribadi saya setelah menyelesaikan tahun pastoral. Berhadapan dengan dinamika kehidupan orang muda, memang saya melihat bahwa kita tidak bisa kemudian membawa identitas religius kita. Artinya bahwa kita harus sedikit melepaskan itu untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Saya melihat bahwa kita harus mampu masuk dari pintu mereka dan keluar dari pintu kita. Dan itu memang bukan sesuatu yang mudah. Seringkali yang terjadi adalah kita masuk dengan pintu mereka dan tidak bisa keluar dari pintu kita. Dan itu yang saya alami. Dan kira-kira bagaimana pendapat Pastor berkaitan dengan situasi yang demikian. Karena saya merasakan kalau saya masuk dari pintu saya, dari cara saya itu agak kesulitan. Ada perbenturan-perbenturan yang terjadi. Tetapi kalau masuk dari pintu mereka itu agak bisa. Tetapi justru saya tergiring untuk terus-terusan ikut dengan mereka. Agak sulit untuk mengajak mereka terlibat dan segala macam. Begitu, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Bilung. Bahkan dalam pengalaman saya, pendampingan dengan orang muda, baik di Samarinda dan Timur. Tidak jarang saya istilahnya berbenturan dengan orang muda. Perbedaan pendapat seringkali terjadi. Tetapi kemudian, mengapa bisa masuk? Dalam hal pendampingan, sebagai seorang pendamping, dia juga harus punya istilah visi dan misi. Saya mau membawa orang muda ini kemana. Tidak mungkin pendampingan yang saya lakukan di wilayah Kalimantan, itu juga bisa saya terapkan di wilayah Timur. Beda artinya, beda karakter, beda mentalitas, dan lain sebagainya. Maka yang saya lakukan adalah pertama-tama, belajar dulu. Belajar soal karakter mereka, orang muda. Biasanya di satu paroki, itu tidak hanya satu suku, satu budaya yang ada. Tetapi, hampir dari sekian banyak anggota itu terdiri dari banyak suku dan budaya. Maka kemudian, dalam proses pendampingan, ini yang menjadi pintu kita untuk kita masuki bersama. Bahwa ada persoalan yang kita temukan ini, tetapi hanya satu pintu yang kita masuki. Dan saya selalu mengatakan, pintunya itu adalah ajaran gereja. Itu tidak bisa. Pintunya adalah ajaran gereja, apapun yang mau kita lakukan, selalu ada dasar atau pijakannya pada ajaran gereja. Dan itu pun, sepengalaman saja di paroki Christ the King. Itu dalam keseluruhan. Pada saat saya masuk pertama, itu menjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan bagi saya. Karena umat bisa sedemikian bebas, mau melakukan apa di gereja, mereka bisa saja ambil barangnya di kios, nanti baru datang tinggal kwitansinya, berikan kepada paroki untuk paroki bayar. Dan itu sudah dipelihara bertahun-tahun. Tetapi ketika melihat persoalan itu, saya langsung masuk dan mengatakan, bahwa saya melayani, kalian melayani, bukan berdasarkan pada kendak kita. Tetapi tetap sesuai dengan standar ajaran gereja. Dan itu pun yang selalu saya lakukan pada orang-orang muda, bahwa pijakan kita tetap pada ajaran gereja. Kau punya keinginan, saya punya keinginan, tetapi mari kita lihat apa yang menjadi ajaran gereja. Sehingga pada akhirnya, saya bisa masuk melalui pintu mereka atau tidak, dan nanti kemudian sudah berada di dalam, saya bisa keluar karena pijakan saya adalah ajaran gereja yang memang menjadi pendomongan dalam proses pendampingan itu. Itu saja, Frater. Ini ada satu pertanyaan dari Pastor Andi Hasti. Ini ada teman saya dari Dio Sesan Tanjung Selor, Pastor Miki. Beliau mau share pengalaman pendampingan MkD. Lalu pinggir, lalu pinggir. Halo, Frater. Oke, oke. Mari, mari. Selamat malam. Malam. Tertarik tadi mendengar diskusinya dengan Pastor Kopong, yang memberikan pencerahan bagi kita seputar tentang pengalaman pastoral mendampingi kaum muda. Kan begitu? Bagaimana? Jelas ini, Frater. Apakah bisa didengar dengan jelas? Jelas, sangat jelas sekali. Baik, baik. Jadi kebetulan saya juga tahun-tahun kemarin mendampingi OMK di Parroki Malinau, Kalimantan Utara, yang dulunya Kalimantan Timur bagian Utara, sekarang Kuskupan Baru, Provinsi Baru. Di sana, saya jadi paham dengan Prater, kadang-kadang kita harus keluar dengan cara mereka. Itu salah satu. Tetapi melalui tugas kita sebagai imam, ataupun diakon, ataupun prater, di tugas si moderator, juga bisa secara pastoral. Melalui pintu kita. Contohnya, kesempatan-kesempatan yang ada secara pastoral, yang ada mungkin kita manfaatkan. Kemarin saya membuat semacam program kecil-kecilan, namanya Malmingmo. Malmingmo. Malmingmo itu malam minggu Misa OMK. Tujuannya, tidak mesti setiap minggu, kadang sebulan sekali, atau tiga minggu sekali, tergantung situasi parroki yang ada. Dan itu mengundang stasi-stasi terdekat. Mereka mengumpul di saat malam minggu. Jadi, jika itu dikemas dengan baik, kesempatan malam minggu itu, justru diisi dengan hal-hal yang rohani. Dan yang berkumpul adalah sesama mereka. Sesama mereka, dan kita tidak munafik, ketika pertemuan antara sesama OMK, ini akan mengakibatkan pertemuan sesama orang muda kita, dan syukur-syukur mereka saling jatuh cinta, dan akhirnya naik ke pelaminan. Dan itu juga salah satu strategi. Dan memang benar, kala itu juga akhirnya pada saat kita tangan itu, bertahun-tahun, dua atau tiga tahun ke depan, akhirnya kita juga menangkal seperti narkoba, contohnya. Karena mereka bermalam minggu akhirnya sibuk dengan hal-hal yang rohani. Tetapi memang, betul kata Pastor Kopong, medan setiap parroki itu berbeda. Ada kalanya kita memiliki kesulitan untuk memperjumpakan mereka, tetapi kalau itu dikemas dengan menarik, contoh setelah setelah semisah, ada atraksi-atraksi budaya dan lain sebagainya, yang mereka kita tahu memiliki tarian-tarian budaya yang ditampilkan untuk mempererat persatuan, ini biasanya secara pastoral menimbulkan pemahaman yang baik, artinya mereka bersekutu dengan baik. Dan ya, semogalah, tadi saya tawarkan hanya semacam tawaran kecil, saya pribadi langsung masuk ke strategi yang kita buat itu tadi. Malam Minggu, malam minggu, misal OMK. Jadi malam minggunya, kadang-kadang, tidak lagi diisi dengan berjumpa di tempat gelap, dan di bawah jembatan, dan lain seterusnya, tidak narkoba, dan seterusnya, tapi justru mereka bertemu yang suka cita, saling mengenal, bertemu banyak, dan akhirnya membawa hasil. Dapat Tuhan, dapat rahmat, dapat makanan setelah misal. Banyak mereka dapat. Rohani yang kecil-mahani. Terima kasih. Selamat malam. Yes, you. Baik, terima kasih Pastor Miki atas sharing di sebuah dari Yom Selur. Ini ada pertanyaan dari para suster. Akhirnya para suster postulan dan novice MASF bertanya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi kesulitan Pastor selama mendampingi kaum milenial? Saya minta ini, Pastor Popong, atau apa? Sebelum saya menjawab, saya menarik yang di-sharingkan oleh Pastor Miki. Saya kira yang nanti akan diterbitkan soal oleh Paus Franciscus, apakah itu ensiklik atau apa soal paroki, bagaimana paroki terbuka terhadap pelayanan. Saya kira itu juga penting dalam hal bagaimana paroki terbuka juga terhadap kehadiran orang muda. Karena harus diakui bahwa di beberapa paroki juga jarang. Bahkan mungkin Pastor yang tidak suka dengan orang muda. Tetapi saya kira sharing dari Romo Miki tadi itu juga menjadi satu contoh strategi pendampingan yang kita lakukan. Seperti juga yang saya lakukan di sini, tiap minggu sore jam 5 itu adalah misak orang muda dan seluruh petugasnya itu adalah petugas orang muda. Nah setelah tadi setelah misak ada makan-makan, ada ngobrol, dan puji Tuhan memang ada juga yang akhirnya bisa menikah secara katolik. Tanggal 8 September kemarin, ketua OMK saya di sini dengan lektor menikah secara katolik. Dan saya pun sekalian menjadi ninong, yang artinya Bapak Saksi. Itu juga. Jadi, menjadi sebuah kegembiraan. Terima kasih, Pastor Miki. dan yang kesulitan yang selama ini saya alami dan yang justru itu juga kesulitan itu justru juga memacu saya adalah ketidakmauan OMK untuk belajar soal KTKC gereja. Itu-itu yang selama ini menjadi tantangan terbesar buat saya. karena saya punya komitmen dalam penampingan orang muda bagaimana orang muda memiliki pengetahuan yang cukup. Tingkah kesulitan terbesar bagaimana mengolah materi KTKC itu menjadi sebuah materi yang menyenangkan, mudah ditangkap oleh orang muda dan juga mudah masuk ke dalam kehidupan praksis mereka. Itu yang yang sealami dalam proses penampingan. kalau kesulitan-kesulitan lain soal perbedaan pendapat juga ada orang muda yang kadang malas atau berharap atau bergantung pada pastornya itu bagi saya hal biasa dan justru kesulitan itu menjadi peluang untuk bisa berkarya mendampingi mereka menemukan strategi menemukan cara dan juga memasukkan KTKC-KTKC dalam proses penampingan itu. Itu terima kasih pastor apakah para suster masih ada pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Timothy OMK Jogja Jogja bagaimana pendampingan OMK dalam situasi pandemi seperti ini bagaimana OMK bisa menghidupi nilai-nilai yang sudah dipaparkan tadi berdasarkan pengalaman dia media sosial nyatanya tidak selalu efektif dalam membangun komunikasi satu sama lain karena tidak pernah berjumpa satu sama lain demikian pertanyaannya dalam situasi pandemi baik pertanyaan yang bagus pertama itu kembali ke komitmen komitmen bagaimana menggunakan media sosial untuk bisa berjumpa dengan sesama OMK dan juga mengembangkan atau melaksanakan proses pembinaan OMK dalam pengalaman saya penampingan seperti yang sudah saya ceritakan sejak Maret sampai dengan hari ini September bulan September tiap Senin misalnya tiap Senin itu sudah menjadi sebuah kewajipan tadi para OMK untuk doa bersama mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam itu doa Rosario doa Rosario Bunda Maria pelindung mereka disini nah bagi saya itu pertama-tama kembali ke komitmen tidak dalam proses pendampingan orang muda apalagi dalam hal menggunakan soal media sosial misalnya entah virtual atau apapun tidak harus melihat berapa banyak yang akan mengikuti virtual atau webinar dan lain sebagainya tetapi berapa yang komit untuk memulai itu walaupun mungkin dua atau tiga orang itu tidak jadi masalah yang penting kita memiliki komitmen termasuk juga misalnya di media sosial di media sosial entah facebook mulai dari diri kita sendiri untuk misalnya dalam situasi pandemi memulai dengan mengkampanyekan menggunakan face mask menggunakan masker yang baik menggunakan face shield saya kira itu juga menjadi sebuah undangan dari OMK milenial bagi sesama orang muda milenial di luar sana artinya tidak harus menunggu orang lain tidak harus membandingkan orang lain tetapi kembali dimulai dari diri sendiri dan komitmen itu yang paling penting komitmen itu yang paling penting karena bagaimanapun ini kita tidak pernah bertemu langsung tetapi selalu melakukan pertemuan-pertemuan begini dan kami saya disini pun dalam proses pendampingan seperti yang terjadi bulan Juli kemarin Juli dan Agustus disini kami menggunakan ini sum kami menggunakan sum itu dalam pertemuan pembinaan orang muda katolik kefikapan untuk menjadi frontliners di bidang doa dan lain sebagainya juga youth camp kami menggunakan melaksanakan youth camp di paroki penampingan saya untuk orang muda youth camp itu virtual jadi selama tiga hari dan kami melakukan pagi jam 9 sampai jam 10 itu materi dari saya lalu setelah itu istirahat lalu dilanjutkan dengan materi dari teman-teman OMK dan Bible sharing tadi dan itu menjangkau sampai teman-teman OMK yang dulu disini dan sekarang menetap di Kanada dan Amerika mereka kembali dipersatukan lewat Zoom dan saya kira Zoom ini juga mendekatkan secara spiritual sesama OMK yang berjauhan dan mendekatkan secara spiritual proses pendampingan dan belajar bersama OMK terima kasih itu Frater selamat malam Romo suster dan Frater serta rakan-rakan muda sekalian perkenalkan nama saya Selviana Mendoza saya dari paroki Santo Clement I sepinggan Balikpapan pertanyaan saya mengenai situasi OMK di paroki saya sendiri yaitu kan cerita dari Frater maaf dari Terkopong itu di Filipina sendiri untuk anak-anak yang sekami itu diajarkan untuk doa-doa kemudian remaja itu mulai devosi dan di OMK sendiri itu KTKC dan lain-lain nah pertanyaan saya bagaimana kami kaum muda menemukan media yang baik untuk belajar tentang gereja dan ajarannya ketika kurangnya KTKC yang kami terima termasuk di paroki saya sendiri ketika para klater yang data untuk top di paroki kami itu berusaha untuk mengajarkan kami kaum muda di sana maaf di sini untuk belajar KTKC bersama namun di zaman sekarang kaum muda kurang berpartisipasi untuk belajar KTKC karena kurangnya percaya diri ketika disuruh pimpin doa atau disuruh pimpin ibadat singkat seperti itu nah caranya kami kaum muda untuk supaya bisa percaya diri dan mau mengikuti KTKC dengan baik itu seperti apa Pastor terima kasih terima kasih ini nama Mendoza saya pikir orang Filipina beberapa media untuk KTKC sebenarnya di Google itu sangat banyak di sana ada katolisitas yang itu mengupas tuntas banyak hal yang sangat bagus saya pun masih belajar dan saya sering lihat di katolisitas ada tentang di Facebook misalnya page Ekaristi dan Liturgi banyak hal di sana kalau maka saya mengatakan tadi OMK milenial menggunakan media sosial untuk pewarnaan tetapi juga bisa untuk belajar di sana bisa di klik di sana atau juga berteman dengan grup-grup Facebook yang berhubungan dengan ajaran-ajaran iman Katolik dan yang terakhir soal bagaimana bisa belajar KTKC ya kadang kelemahan di orang muda Katolik kita lebih menghafal nama-nama pemain sepak bola nama-nama artis dan bisa bertahan nonton bola itu mainnya jam 2 sudah bertahan itu nunggunya itu jam 12 malam bahkan ada yang sampai stres sakit ketika Barcelona dilibas misalnya kalah sekian 8-3 atau berapa itu tetapi dia tidak pernah stres ketika tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran imannya sendiri banyak buku-buku KTKC ada di toko-toko buku rohani parwoki tapi seringkali kita beralasan tidak tidak punya tidak punya uang tapi bisa beli pulsa tiap minggu untuk Mobile Legend untuk online games dan lain sebagainya itu yang persoalan juga dalam diri OMK yang harus kita alami hari ini bahwa OMK tidak memiliki sebuah kesadaran untuk mencari sendiri selalu menunggu disuapi dan lain dan lain sebagainya padahal banyak sarana yang sudah disediakan dan yang kedua untuk membangun kepercayaan diri bagi saya apalagi seorang hasiswa itu sudah dalam proses kesana dan dalam pengalaman saya disini ketika mereka memimpin doa bahkan ketika anak-anak saya memimpin doa lalu diakhiri itu cuma dengan dalam nama Yesus kami berdoa saya suruh ulang saya bilang ulang mereka tidak malu mereka tidak malu karena mereka bilang apa saya berdoa saya mewartakan iman saya lalu untuk apa malu baik saya itu saja kalau ada sebuah kesadaran ketika saya berdoa maka saya mewartakan iman saya maka saya tidak perlu malu untuk berdoa saya kira mulai dengan hal yang sederhana mulai dari doa makan ala bapak dalam surga kami bersyukur atas makanan yang tersedia dan bantulah kami untuk memberkati makanan ini saya kira dari doa-doa yang sederhana termasuk mulai doa bapak kami salam maria dan lain sebagainya itu juga menjadi sarana untuk membangun membangun apa kepercayaan diri dalam hal memimpin doa dan menyangkut KTKC saya kira banyak sarana apalagi misalnya di Kuskupan Samarinda sendiri pun itu sudah ada STKPK Bina Insan bukan sekolah tinggi komisi pemberantasan korupsi tetapi di sana ada sekolah KTKT yang di sana saya tahu itu ada orang-orang yang mau urus soal ajar KTKC mau rasa percaya diri pergerakan selfie nanti tinggal minta kan biasa panggil dia Romo Rudy itu Mas Rudy Hario untuk datang ke Paroti Klemens datang ke Paroti Klemens untuk memberikan pendampingan saya juga belajar banyak dari beliau dalam hal membangun kepercayaan diri dan juga pendampingan orang muda banyak diskusi dengan beliau bagaimana mengemas materi dan lain sebagainya itu itu saya rujukan nama Mas Rudy itu nanti selfie tinggal mengontak karena saya lihat beliau juga hadir dalam pertemuan bersama ini sehingga mengingatkan saya terima kasih Mas Rudy karena mengingatkan saya atas proses belajar bersama belajar bersama berjalan bersama selama 6 tahun di Samarinda itu terima kasih Baik terima kasih barangkali ada sharing mungkin dari Pak Rudy berkaitan dengan tema terima kasih ini satu momen yang bagus sekali teristing untuk saya karena bisa berjumpa dengan Pastor Kopong ada Pastor Iwan ada Pastor Doni teman-teman lama semua kalau Pastor Kopong kan teman lama kalau seminggu tidak demo itu demam nah artinya sebenarnya bahwa komitmen beliau masih sekarang masih ada itu sangat kuat dan kita oh ada teman dari jauh ini para mantan juga ada semua muncul di sini nah menurut saya satu momen ini bagus dikita tradisikan dan saya ingin share untuk menambah perspektif yang disampaikan oleh Pastor Kopong tadi dan ini kiranya juga dalam konteks perayaan peringatan yang 125 tahun karya misi MSF ini yang pertama begini teman-teman sekalian kalau kita membuka data berkaitan dengan sejarah karya misi gereja katulit di Kalimantan terutama di Kalimantan Timur itu dinamikanya ini adalah dinamika-dinamika anak muda para pater MSF dulu yang pertama datang ke Indonesia kemudian di Tering itu adalah kelompok-kelompok anak muda kemudian misi-misi yang berikutnya para pater-pater MSF adalah kelompok-kelompok anak muda dan mereka adalah para pembaharu dalam konteks situasi setempat itu yang mau saya katakan sebenarnya ketika kita bicara mengenai sejarah gereja itu jangan pernah diabehkan peran anak muda karena anak muda itu menjadi bagian bukan caratan kaki tapi dia bab penting dalam sejarah gereja di Kalimantan kita bisa juga belajar bagaimana perkembangan karya misi gereja katolik di wilayah Kalimantan Timur bagian utara yang sekarang menjadi Kusukupan Tanjung Selor itu para imam-imam Kongogerasi Omi yang diusir dari Laos mereka juga waktu itu adalah kelompok-kelompok anak muda yang sangat idealis dan berkeyakinan untuk mengembangkan karya misinya dan dengan caranya sendiri kata kuncinya adalah mereka dapat kontekstual dengan situasinya dan ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Terokopong tadi apa yang disebut militansi nah rumitnya dalam perspektif historis itu militansi anak muda semacam itu yang sekarang justru ketika tersedia begitu banyak fasilitas yang ada itu menjadi berkurang padahal kalau para misionaris anak-anak muda pembaharu semua itu mereka dulu tanpa fasilitas turni berbulan-bulan dengan situasi yang sangat terbatas dan mereka bisa menyesuaikan diri dengan anak itu dan pada akhirnya mereka menjadi pembaharu dan caratan yang penting para misionaris waktu itu tidak hanya menyebarkan agama dalam perspektif imat tapi mereka juga mengembangkan tata kehidupan mereka mengorganisir juga anak-anak muda dengan tari-tariannya kesenian kemudian juga dengan ekonominya berladang dan segala macam yang dalam konteks sekarang dalam bukunya Patur Kopong itu apa yang disebut pastoral pasar dan altar itu sudah ada dalam konteks misionaris pada waktu itu persoalannya sekarang justru semakin menipis situasi semacam itu karena banyak anak muda yang tidak lagi tertarik berkaitan dengan konstelasi bagaimana membumikan tindakan-tindakan iman di dalam satu situasi keperhatinan sosial yang salah satunya tadi disebut oleh Pastur Kopong tadi itu bagaimana membumikan Laudato Si di saat kehancuran ekologis di Kalimantan dalam konteks ini itu saya justru ada satu pemikiran yang menarik begini ketika Kalimantan Timur dipilih menjadi calon ibu kota IKN dan situasi ekologisnya sedang mengalami kehancuran tapi ternyata tidak ada respon bagi gereja dan juga karya-karya yang lain nah hal ini sebenarnya bagaimana militansi yang disampaikan oleh Pastur Kopong tadi itu bisa dibumikan dalam situasi konkret sehari-hari dan itu yang kita bisa diskusikan lebih jauh mengenai hal itu lalu yang poin yang kedua dari menambah persektif yang disampaikan oleh Pastur Kopong tadi itu dalam sejarah karya misi juga selalu bicara mengenai inkulturasi jadi karya pastoral pada zaman dulu selalu berbasis juga pendekatan pastoral kebudayaan nah dalam cermatan saya paroki-paroki yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan di wilayah Kalimantan yang lain itu kurang begitu concern berkaitan dengan pastoral kebudayaan bukan pastoral kesenian itu dua hal yang berbeda karena budaya sebagai satu ideologi dengan kearifan-kearifan lokal yang ada yang dia akan menjadi bagian dari pastoral dan itu ada banyak yang kita lupakan karena apa karena sekarang kalau toh ada hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan kebudayaan itu lebih kepada persoalan-persoalan kesenian padahal gereja itu bisa mengupayakan apa yang disebut pastoral kebudayaan yang dimulai dari anak-anak muda nah ini tantangan ke depan bagi gereja-gereja kita karena justru pada situasi yang Pastor Kopong sebut milenial sekarang itu terjadi apa yang disebut fenomena krisis identitas dalam perspektif kultural dan pastoral gereja dan itu tentu akan berdampak dalam perkembangan gereja di masa depan begitu Frater sekedar untuk menambah perspektif kita ketika kita bicara mengenai strategi pastoral anak muda di masa milenial ini halo malam semua halo malam saya memang hampir tidak pernah tugas di paroki sebagian besar masa imamat saya itu dihabiskan di karya non-parokial tapi saya lalu menangkap ada fenomena begini khususnya untuk konteks kita Indonesia tampaknya program-program atau strategi-strategi untuk pembinaan kaum muda OMK sifatnya itu masih top down dari atas ke bawah misalnya dari Komisi Kepemudaan KWI lalu turun Komisi Kepemudaan Kuskupan lalu nanti KPKPan dan seterusnya itu masih banyak yang top down nah mumpung disini hadir beberapa teman kaum muda juga para aktivis yang terlibat dalam kegiatan menggereja dan bermasyarakat kira-kira yang dibutuhkan kaum muda dari gereja itu apa sih supaya nanti sifatnya itu tidak lagi top down tapi bottom up gitu loh dan program-program yang dirancang pun juga menanggapi kebutuhan-kebutuhan itu begitu saja sekaligus ini menjadi diskusi sharing bersama terima kasih saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari Pastor Iwan untuk orang muda kalau misalnya di paroki kita disini dan juga di KPK seperti yang saya cerita saya akan tugas menandatangani program mereka semua program itu dari OMK sesuai dengan apa yang mereka inginkan ingin dilakukan oleh gereja bagi orang muda atau apa yang mau dilakukan oleh orang muda bagi gereja itu itu yang saya kira ini menjadi pertanyaan kepada teman-teman muda yang mereka jawab dan mungkin saya mau menambahkan sedikit ya mumpung disini karena tadi teman saya Mas Rudy sempat memberikan perspektif yang lain yang juga memperkaya kalau Pak Rudy ingat dan saya juga sepertinya pernah singgung ke Pastor Iwan kebetulan ini disini ada Pastor Iwan Pastor Provinsial bahkan Pak Kerajeral justru waktu itu Mas Rudy sendiri pernah usulkan kepada saya dan kami sempat berbicara tentang sekolah misi bagi orang muda yang dilakukan di Samarinda waktu itu menggunakan bangunan tempat kantornya Mas Rudy tetapi kemudian saya juga pindah lalu hal itu tidak terlaksana saya kira apa semua yang disampaikan oleh Mas Rudy tadi kemudian saya dan diperkait dengan sharing-sharing tadi mungkin mulai kita pikirkan artinya sentra pembinaan orang muda bisa saja sekolah misi bagi orang muda milenial dari materinya dari berbagai perspektif itu saja sebagai sebuah tambahan saya kira itu menarik karena tadi pas Mas Rudy omong saya mengingati itu terima kasih terima kasih Pastor Kopong barangkali ada orang muda yang hadir disini yang mungkin mau menanggapi apa yang menjadi tema pembicaraan kita tadi atau yang menjadi pertanyaan dari Pastor Iwan tadi silahkan nah ini sebenarnya pertanyaan menarik pertanyaan menarik dari Pastor Iwan dan ini sebenarnya yang paling layak yang paling pas itu yang menjawab adalah teman-teman dari anak muda itu yang kemudian kita sandingkan dengan strategi-strategi yang normatif yang ada di kepala orang-orang tua tapi yang paling penting kalau kita tidak tahu kebutuhan mereka ibaratnya itu yang mereka membutuhkan digaruk punggung kita malah garuk kaki nah ini yang biasanya hal itu dan menurut saya kalau ditambahkan selain kebutuhan itu juga apa sebenarnya jaminan kontiunitas gerakan OMK di paroki itu apa sebenarnya tadi Pastor Kopong bilang kan contoh misalnya kalau ada paroki pastornya suka dengan anak muda kemudian diganti tidak dengan yang suka hilang lagi atau kemudian ketua OMK aktif kemudian pindah ke Samarinda atau menikah tidak aktif lagi nah ini satu pengalaman konkret dari teman-teman itu yang dibutuhkan itu supaya terjadi gerakan OMK itu terus berlanjut itu kira-kira yang dibutuhkan apa halo yuk silahkan malam pastor malam pastor halo malam 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 dius halo yuk mari-mari silahkan pastor ini yang menjadi saya pikir mengenai penjelasan dari pastor dan pak rudi tadi saya berpikir kami sebagai anak muda ini kami sebagai orang muda kurang dalam arti disini kurangnya pendampingan dari terutama dari para pastor sendiri belajar dari pengalaman kami yang di OMK yang disamarin disini oke kami misalkan mau lakukan sesuatu misalkan lewat aksi sosial atau apapun yang disitu tetapi kami tidak punya pendamping salah satu misalkan pastor atau siapapun nah kebanyakan memang dari teman-teman anak muda ini kebanyakan mereka datang lalu ada yang memang datangnya untuk yang mengikuti yang memang sesuai dengan kegiatan gereja ada juga yang datang pada saat ramai-ramainya aja nah saya pikir itu semacam apa ya kami itu ibaratnya kami ini sebagai anak ini jadi kami itu kedepannya kami butuh induknya nih buat gimana meneruskan gimana buat mempelajari kami gitu itu aja sih pastor menurut saya perlu induk ya ya pendamping astaga baik ini ada Pak Patir Jenderal sudah bergabung kembali bersama kita ada pertanyaan dari Pak Patir Jenderal mungkin langsung disampaikan aja Pak Pat mungkin saya sampaikan pertama tadi pastor Lingai mantan provinsial dan pastor Apner itu tidak masuk karena masih pakai password yang lama dan sekarang mereka harus ke kantor polisi untuk mengurus izin tinggal di Itali pamit untuk itu berkaitan dengan saya ingin bicara tentang tadi tentang pendampingan kaum muda kami punya kelompok yang namanya forum Gaudium Matespes untuk mewartakan kebaikan semua bangsa kami berpikir banyak tentang kaderisasi semoga nanti para brother para Rom M.S.F. dan umat bisa bekerja sama untuk kaderisasi yang bersifat integral artinya apa menyiapkan anak muda untuk siap terjun di dalam masyarakat sebagai orang Katolik dan sebagai orang Indonesia dari mereka diharapkan muncul tokoh-tokoh Katolik yang nantinya akan bekerja sama untuk negara tapi siapa tahu dari sebagian mereka ada yang ingin jadi suster jadi Romo atau Buder itu adalah harapan kami maka dengan pertemuan seperti ini kita tahu tadi sudah dikatakan bahwa merasa kurang pendampingan dari Romo-Romo nah ini kesempatan bagi kita bersama-sama tadi Arkadosh yang mengatakan bahwa kesempatan bagus untuk saling mendorong saling mendukung supaya kita bisa mengadakan kaderisasi atau tadi yang disebut Romo Kopong sebagai sekolah misi atau apa yang penting adalah bekerja sama untuk menyiapkan anak-anak muda untuk siap terjun di dalam masyarakat siap terjun di dalam gereja dan dari mereka nanti akan muncul tokoh-tokoh yang aktif sebagai orang Katolik di masyarakat untuk bangsa tapi juga aktif di dalam mengerja sehingga bukan hanya kegiatan-kegiatan OMK yang terbatas di dalam gereja saja tapi juga harus menyiapkan anak muda untuk siap terjun dalam dunia masyarakat sekarang ini maka itu sangat perlu untuk dibikirkan bersama itu pemikiran saya terima kasih terima kasih silahkan Romo menangkapi kaderisasi yang disampaikan Romo Purnomo tadi juga disinggung Om Rudy dan Kopong saya pernah ikut sebuah program terapi deradikalisasi calon-calon teroris anak-anak muda yang direkrut untuk nantinya menjadi teroris nah sebelum sempat jadi teroris mereka itu ketangkep lalu oleh BPIP dan beberapa badan lain itu ada program deradikalisasi nah disitu lalu mereka menceritakan gimana caranya sampai mereka itu berubah sungguh dari anak muda yang culun yang sama sekali tidak punya keberanian sama sekali tidak punya idealisme berubah total menjadi seseorang yang betul dikuasai oleh sebuah paham yang bisa menggerakkan mereka bahkan untuk melakukan bom bunuh diri nah yang menarik itu tentu bukan isinya ya bukan proses bagaimana menjadi teroris tetapi model yang dipakai sehingga bisa menanamkan paham itu nah barangkali dalam gereja kita atau konteks kita di Indonesia model atau sistem seperti itu yang kita perlukan supaya kita-kita Monsignor Sugiyo Panoto itu sungguh tercapai 100% Katolik 100% Indonesia tidak hanya jago dalam kandang dalam arti di internal gereja tetapi juga jago di luar kandang sehingga mereka inilah yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat entah dunia politik dunia entertainment dunia entrepreneurship dan di dalam bidang-bidang kehidupan yang lain bisa gak kita mengadopsi contoh lain saya pernah berkunjung ke pesantren gontor itu sebuah pesantren moderat disitu isinya itu bukan orang tua itu anak-anak muda dan disitu mereka betul dilatih untuk mampu membaca kitab kuning mampu berdakwah dengan menggunakan bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Arab dan bahasa Inggris seminari kita kalah boroboro bahasa Arab boroboro bahasa Latin bahasa Inggris saja hancur lebur gimana caranya supaya kita itu bisa punya sebuah model yang bisa mengubah orang-orang muda kita itu seperti yang dikatakan Pasar Kopong tadi militan dalam hal iman sehingga nantinya mereka itu jadinya menjadi martir martir zaman sekarang maka tadi saya bertanya yang diperlukan kaum muda itu sebenarnya apa sih saya ini dari jawab satu oleh Dius bahwa perlu indukan dalam arti ini ya tentu Pasur Paroki yang punya concern dan punya komitmen untuk kaum muda lalu apa lagi coba yang dibutuhkan oleh kaum muda kita artinya kalau mau dibahasakan secara berbeda begini kaum muda itu menghendaki gereja itu hadir untuk mereka dalam bentuk yang seperti apa nah gitu kira-kira terima kasih Frater ya Frater mungkin saya menambahkan dari Pastor Ivan dan juga mungkin konkret jadi kalau seperti sharing Pastor Ivan itu saya lihat di sini yang dilakukan di proses pendampingan yang disebut preks itu benar-benar dicuci otak bahkan sampai di dalam beberapa materi di preks itu itu sampai dikatakan bahwa katolik itu yang paling benar lah katolik itu yang paling bagus lah dari agama lain artinya itu sampai pada saat itu sampai pada pencucian otak yang cukup cukup bagus saya kira itu penting asal yang diusulkan oleh Romo Purnomo tadi bagi saya itu menjadi sangat penting dan coba saya gandengkan dengan yang pernah dipikirkan oleh Mas Rudy mengusulkan adanya sekolah misi waktu itu Mas Rudy hanya mengatakan demikian Pastor bagaimana kita buat sekolah misi pendampingan orang muda kirim modul tema-tema Mas Rudy dari segi sosial budaya Pastor Ivan dari segi psikologi untuk anak mudanya psikologi anak muda dan saya dari segi ajaran gereja dan KTKC bahkan disitu pun bagaimana orang muda itu dibuat untuk benar-benar menjadi tadi sampai pada sebuah tahap 100% katolik 100% Indonesia saya pikir kita punya MSF Kalimantan punya urup itu loh tetapi menjadi istilah dalam tanda petik kurang maksimal kurang optimal dimanfaatkan apakah bisa dimungkinkan sebagai salah satu bentuk tonggak perayaan syukur misi MSF di Kalimantan tahun depan kita menyepakati bahwa mulai membuka satu sekolah misi entah apapun namanya sekolah misi pendampingan orang muda untuk mencapai pada tahap yang disebut oleh Pastor Iwan tadi itu artinya di sana membutuhkan satu tenaga entah pastor lalu bahan-bahan mulai digodok dan kita mulai dari orang-orang muda yang dilayan oleh paroki-paroki MSF kita bisa lihat pendampingan terputus karena ada pertemuan atau pendampingan orang muda tingkat UNIO tetapi setelah pertemuan tingkat UNIO semuanya juga menjadi hilang karena kemudian harus menunggu mungkin dua tahun lagi atau setahun lagi tetapi pertemuan atau pendampingan yang kontinu itu berarti bisa setiap bulan itu selalu ada atau per dua bulan itu selalu ada sehingga dalam satu tahun bisa tiga kali atau empat kali untuk dilaksanakan saya sih mengusulkan konkret dari usulan Pak Tia Jeral tadi bagaimana kita memikirkan entah itu sekolah misi atau apalah di setiap UNIO kan ada untuk pertama misalnya kita buat oke di wilayah Samarinda kita bisa menggunakan Aula Santo Lukas itu sebagai sekolah misi pembinaan dan pendampingan bagi anak-anak muda kita saya kira orang muda dari wilayah Kalteng Banjar pun akan senang datang kalau memang itu jauh maka satu lagi di wilayah Kalteng yaitu diuruk dijadikan sebagai sekolah misi di situ itu saja usulan konkret saya bagaimana momentum perayaan misi MSF Kalimantan di samping beberapa hal tetapi itu juga kita gunakan sebagai tonggak istilahnya itu tanda petik peresmian sekolah misi bagi orang muda dan kaum awam MSF Kalimantan itu saja terima kasih Selamat malam para pastor teman-teman rekan muda sekalian nah karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 jadi untuk sesi terakhir ini kita akan bersama-sama mendengarkan closing statement dari pastor Kopong dari pastor Kopong waktu kami persilahkan ya baik terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat bagi kita semua para anggota MSF sahabat MSF yang akan merayakan hari ulang tahun kongregasi kita yang ke-125 pada tanggal 28 September yang akan datang hanya satu hal yang mau saya sampaikan bahwa pendampingan orang muda itu juga adalah misi kita sebagai MSF gereja tanpa orang muda itu adalah bagai gereja dalam sebuah kematian seperti yang dikatakan Mas Rudi tadi bahwa para misonaris yang datang pun tetap menjadikan orang muda sebagai rekan sekerja dalam melaksanakan karya misi karya pelayanan maka kita pun mari bersama-sama mendampingi dan menjawab serta belajar bersama orang muda katolik dalam melaksanakan karya misi kita dan yang terakhir untuk orang muda katolik kami percaya terlebih saya bahwa kalian memiliki kemampuan kalian memiliki talenta yang bisa kalian berikan untuk gereja dan bangsa kita maka mulai hari ini tidak usah malu menjadi orang muda katolik milenial Indonesia untuk mewartakan imanmu untuk mewartakan iman gereja mulai dari hal-hal yang sederhana entah itu mulai merawat dan mencintai budaya merawat dan mencintai semesta merawat dan mencintai perbedaan sekian dan terima kasih salam salam untuk orang muda katolik milenial dan bersama MSF kita wujudkan kerajaan ala di bumi Borneo terima kasih